Pelatih Timnas Indonesia U24, Indra Syafri, harus menemukan pemain andalan yang bisa menggantikan Ramadhan Sananta yang tak tidak dilepas klubnya untuk berangkat ke ASEAN Games tahun 2022. Awalnya, Ramadhan Sananta menjadi salah satu nama dari 22 pemain yang dipilih Indra Syafri untuk memperkuat Timnas Indonesia U24 di ASEAN Games tahun 2022. Akan tetapi, menjelang keberangkatan, dia tak mendapat restu dari Persis Solo. Laskar Sambernyawa membutuhkan tenaga Ramadhan Sananta untuk menghadapi lanjutan BRL Liga 1 tahun 2023-2024. Mereka saat ini tengah mengalami krisis pemain, terutama di lini serang. Tiga pemain di sektor ini tak bisa tampil karena berbagai alasan, mulai dari cedera hingga agenda TC Timnasu 17. Oleh karena itu, Persis Solo melayangkan keberatannya untuk melepas Sananta ke Timnas Indonesia U24. Menurut pendapat pelatih PSI Myogyakarta, kasar tadi, Indra Syafri pasti sudah punya solusi untuk mengatasi masalah ini. Absennya Ramadhan Sananta bisa digantikan pemain-pemain lainnya. Saya pikir, Coach Indra Syafri pasti sudah menyiapkan pengganti Ramadhan Sananta untuk mengisi lini serang Timnas Indonesia U24 di ASEAN Games tahun 2022, kata kasar tadi. Memang ada beberapa opsi yang bisa dimaksimalkan Indra Syafri, salah satunya yakni penyerang muda Bayangkara FC, Titan Agung, apalagi penyerang berusia 22 tahun ini sempat menjadi anak asu Indra Syafri di SEAN Games tahun 2023. Selain itu, ada pula nama-nama Anyar yang dipanggil Indra Syafri, dua sosok yang dimaksud ialah Ramai Rumah Kik Persipura Jayapura dan Hugo Samir Boneo FV. Keduanya tentu punya peluang bermain lebih besar karena absennya Ramadhan Sananta. Kasar tadi mengatakan, absennya Ramadhan Sananta juga harus dimaksimalkan para pemain lainnya, mereka diharapkan bisa menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Indra Syafri di ASEAN Games tahun 2022. Pada ASEAN Games tahun 2022, timnas Indonesia U24 tergabung di grup F ASEAN Games tahun 2022 dan bakal bersaing melawan timnas Korea Utara U24, timnas Kyrgyzstan U24, dan timnas Cinesi Taipu U24. Timnas Indonesia U24 bakal lebih dulu melawan Kyrgyzstan U24 pada 19 September tahun 2023, disusul kontrak Cinesi Taipu U24 pada dua hari berselang, dan Korea Selatan U24 pada 24 September tahun 2023. Korea Selatan akan jadi lawan yang terberat di grup F. Namun, saya tetap optimistis timnas Indonesia U24 bisa lolos ke FAS berikutnya, ujar mantan pemain timnas Indonesia tersebut.